Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, apa kabar? Sebelumnya bunda mau minta maaf dulu nih Karena udah satu minggu kayaknya deh Tepat satu minggu ini bunda gak bikin video dan gak upload video Bunda bener-bener minta maaf banget Buat teman-teman atau mam sesusnya yang nungguin video bunda Ada gak ya yang nungguin video bunda? Jadi ini bunda baru bisa upload video lagi atau bikin vlog lagi Masya Allah banget sih Yang pertama alasannya adalah Jadi bunda sambil mau kasih lihat kegiatan hari ini Bunda sambil mau cerita ya Kenapa bunda bisa sampai satu minggu absen Gak upload video sama sekali Masya Allah banget Rasanya kangen Pengen bikin video setiap hari Pengen upload video setiap hari Pengen bikin vlog setiap hari Dan pengen nyapa semua teman-teman dan mam setiap hari Rasanya tuh pengen banget Tapi apalah daya Mungkin saat ini bunda lagi disayang sama Allah Jadi setelah di video sebelumnya Bunda cerita Di beberapa hari kemarin Di minggu kemarin maksudnya Bunda sakit turun berok gitu ya Kalau di kampung bunda tuh namanya Terus kayak keram perut Tiba-tiba perut kembung Terus kayak sembelit gitu Dan terus di minggu kemarin ini Hampir satu minggu Bunda bener-bener lemes banget Karena gak tau kenapa Padahal bunda gak makan asal-asalan Atau kayak gak makan sembarangan gitu Selama lima hari bunda sembelit Diare Satu hari bisa sampai 10 kali Gak berhenti-berhenti Dan Masya Allah rasanya tuh lemes banget Dan tapi bunda tetap kerja Ditambah juga setelah libur lebaran kemarin Jadi setelah bunda udah mulai masuk kerja Di tanggal 26 bulan April kemarin Kebetulan bunda baru aja Dapet pindah tugas mams Sebelumnya bunda bekerja Di mal pelayanan publik Sebagai front office Dan sekarang bunda Alhamdulillah lagi di tugas ini Tempat baru Sebagai front office juga sama Di kejaksaan negeri Di daerah bunda Dan kebetulan Di tempat bunda kerja Yang sekarang ini Di kejaksaan negeri daerah bunda ini Jam kerjanya tuh bener-bener Apa ya Full time banget Gak ada waktu Buat kayak Istirahatnya Waktunya lumayan lama Terus juga waktu untuk Ngeditnya lumayan banyak Atau gak ada waktu Buat sempetin bikin konten gitu ya Kalau di tempat kerja bunda Yang sebelumnya tuh Bunda masih sempet kayak Ada banyak Waktu gitu Waktu luang lah Karena pelayanan di tempat Sebelumnya tuh Di jam 2 tuh udah selesai Sampai jam 2 Bunda pulang jam 4 Dan biasanya dari jam 2 Sampai jam 4 tuh Waktunya bunda pake Entah buat ngonten Atau entah buat Ngedit video Tapi selama bunda kerja Di kejaksaan negeri ini Itu bener-bener Waktunya on time Dan standby Di tempat duduk Dari jam Sengah 8 pagi Sampai jam 4 sore Istirahat Bener-bener cuma 1 jam Dari jam 12 Sampai jam 1 siang aja Rasanya memang Di awal-awal tuh Kayak wow gitu ya Tapi alhamdulillah Sekarang udah biasa Ditambah kemarin Bunda diare Sehari bisa sampai 10 kali Tapi bunda tetap kerja Tuh rasanya Udah gak karuan banget sih Dan alhamdulillah Bunda udah berobat juga Dan udah minum Beberapa obat Rekomenasi ya Selain memang Bunda dapet dari dokter Terus juga bunda Beli sendiri gitu Di apotek Dan alhamdulillah Sekarang udah lebih baik Nah di vlog kali ini Jadi seperti yang mams Udah liat Dari awal video tadi Ini bunda Udah ada Di dapur Impian bunda Dewi Yap bunda lagi bikin Camilan rumahan aja Buat anak-anak Yang simple Dan praktis banget Dan Bikinnya tuh Cepet banget mams Jadi ini bunda Lagi bikin Pancake gulung gitu Bunda bahan-bahannya Tadi seperti yang mams Udah liat di awal ya Cuma pake pancake mix gitu Yang bunda kasih Dua butir telur Ayam Terus bunda kasih garam Gula Terus ada Susu kental manis Cara buat pancakenya tuh Gampang banget Seperti pancake pada umumnya Cuma disini Bunda Tambahin ada Yang pake meses Dan juga ada yang Polosan kayak gini Terus pancakenya juga Yang bikin beda nih bunda gulung gitu Terus yang bunda suka nih bunda bikin pancakenya Atau masaknya ini Pake Pan dari karote Jadi pan karote ini bener-bener Gak lengket sama sekali tuh Liat Gak ada kan Sisa Bekas Apa adonan pancakenya Bener-bener bersih banget Dan anti lengket Walaupun bunda gak pake minyak sama sekali ya Pancakenya udah jadi Disini bunda makannya Pake ice cream Karena kebetulan ini ada Stock ice cream Bunda udah langsung makan aja Tadi pancakenya sama anak-anak Dan juga sama suami Udah jam Dua siang Ini sebenernya udah siang sih ya Jadi tadi setelah bikin pancake Dan udah makan siang gitu Bunda dan suami Anak-anak istirahat dulu sebentar Terus nih lanjut Bunda udah turun ke bawah lagi Sekarang bunda udah di dapur Bunda mau cuciin dulu Beberapa botol Apa namanya Susu abang maher yang kotor Terus bunda lanjut Mau keluar rumah nih mams Rencananya bunda mau beli Beberapa kebutuhan sekolah Buat anak-anak Terutama Anak bunda nomor 1 Dan nomor 2 Yang sekarang tuh udah Sekolahnya Yang nomor 1 Alhamdulillah udah mau lulus SD Dan yang nomor 2 itu Mau naik kelas 3 Masya Allah Anak bunda nomor 3 Itu umurnya Insya Allah Di bulan November nanti 4 tahun Masya Allah Gak berasa banget ya mams Mungkin apa karena bunda kerja ya Tau-tau anak-anak tuh udah gede aja gitu Padahal Bunda tuh ngerasa baru kemarin gitu Ngeliat anak-anak masih bayi gitu Lagi lucu-lucunya Tapi sekarang mereka udah mulai tumbuh besar Dan waktu tuh bener-bener Kayak apa ya Gak Gak apa ya Gak berasa banget lah intinya Makanya Biasanya di waktu weekend Atau waktu libur kerja kayak gini Bunda bener-bener Full time Quality time gitu lah Sama keluarga Khususnya sama anak ya Karena setiap Senin sampai Jumat Saat bundanya kerja Itu kan pasti ya bunda Tinggalin anak-anak di rumah Dan alhamdulillahnya Rumah bunda persis ada di sebelah rumah orang tua bunda Jadi saat bunda kerja Anak-anak bunda titip Di rumah orang tua bunda Dan ada emak juga Yang bunda minta tolong Untuk kerja di rumah orang tua bunda Jadi orang tua bunda Khususnya mama bunda Kayak fokusnya ke anak-anak bunda aja Nah untuk pekerjaan rumahnya Dibantu sama emak yang kerja di rumah mamah Atau di rumah orang tua bunda ya Oke ini tadi Bunda udah selesai Cuciin botol susu abang maher Anak bunda nomor 3 Karena anak bunda nomor 3 tuh masih Nyusu dot Jadi bunda masih sering-sering Harus cuci dotnya Atau botol susunya gitu Dan ini bunda lagi cuci pan Bekas bunda masak tadi pagi ya Tadi pagi bunda masak sarapannya simple Cuma bikin goreng nugget Terus juga masih ada stok sarden Nah setelah tadi bunda udah masak sarapan Terus tadi lanjut bunda bikin camilan pancake gulung tadi itu Nah sekarang udah selesai Bunda cuciin beberapa peralatan masa kotor Tiba-tiba suami bunda minta dibikinin telur ceplok Suami bunda tuh suka banget makan pake telur ceplok Yang dicampur pake kecap manis gitu mams Simple banget sih Alhamdulillah suami bunda tuh gak terlalu ribet ya Kalo untuk urusan makanan Tapi kadang sesekali juga sih Suka minta dibuatin Makanannya seperti Ada apa Sayur-sayuran Sop-sopan Tumis-tumisan gitu Cuma kali ini suami bunda Katanya mau makan siang Tapi cuma mau pake telur ceplok aja Yang nanti dikasih pake kecap manis Nah kali ini bunda juga mau ceplok telurnya Pake pan dari karote Yang tadi bunda pake Untuk bikin pancake gulungnya Bunda seneng banget pake peralatan masak dari karote Selain itu juga bunda punya peralatan masak lainnya Seperti dari Cooker King Ada juga dari Cook Lover Jadi bunda punya 3 produk peralatan masak Itu rekomendasi banget dari bunda Dewi Yang menurut bunda tuh bagus banget Peralatan masak yang bunda punya itu Yang ada karote Ada Cooker King Dan juga ada Cook Lover ya Jadi 3 produk peralatan masak itu Bener-bener anti lengket Dan bener-bener kualitasnya bagus banget sih Walaupun memang harganya lumayan ya mams Dan alhamdulillah juga bunda bisa beli Peralatan masak yang bagus seperti karote ini Bunda cicil Jadi bunda nabung dulu gitu Selama 1 tahun Setelah bunda ngerasa uangnya udah cukup Baru deh bunda beliin peralatan masak impian bunda Selain itu juga bunda punya ada beberapa peralatan masak lainnya Seperti si Teko Siul yang estetik dan cantik banget ini Beberapa peralatan masak lainnya atau peralatan dapur lainnya Juga bunda taruh di ambalan yang bunda beli di Ikea Atau mams bisa lihat ada di atas Apa namanya di atas wasafel ya Oke sekarang bunda udah ada di Naiso Jadi ini tempat favoritnya anak-anak Khususnya tempat anak-anak untuk cari beberapa keperluan untuk sekolah ya Karena disini tuh lengkap banget Selain ada kebutuhan untuk peralatan rumah tangga Terus keperluan untuk sekolah Keperluan untuk anak-anak Dan ini bunda lagi lihat ada sandal Karena sekarang bunda lagi tugas di tempat yang baru Jadi sekalian bunda mau beli sandal baru Untuk di tempat kerja saat bunda mau sholat gitu Atau mau ke toilet Terus disini juga bunda lihat Ada beberapa toples yang Ini sebenarnya masih stok lama ya Disini ada satu toples yang diskon Harganya dibanting banget Atau kayak bener-bener turun banget Karena mungkin ini sisa stok lebaran ya mams Untuk kualitas toples yang ada di naiso sih menurut bunda bagus ya Walaupun terbuat dari bahan plastik Dan ada juga beberapa yang terbuat dari bahan akrilik kayak gini Tapi ini kualitasnya bagus Walaupun harganya sangat terjangkau atau murah meriah ya Mungkin di daerah mams juga ada naiso Boleh nih komen-komen atau diceritain Kalau naiso di tempat mams itu Apa namanya Stok barangnya tuh seperti apa Banyak nggak? Lengkap nggak? Kalau naiso yang deket rumah bunda nih Kebetulan lumayan lengkap Dan banyak banget stoknya Terus Kayak bunda suka banget sih sama Bentuk-bentuknya gitu ya Seperti si botol minum ini Yang bunda mau beli juga Untuk bunda bawa ke tempat bunda kerja Selain itu juga ada banyak banget Bentuk-bentuk Untuk botol minum lainnya ya Pastinya di naiso juga ada banyak banget Peralatan untuk dapur Seperti ada jar atau kayak Wadah kayak gini Terbuat dari bahan plastik Warna-warni Ada warna Apa namanya Hijau Biru Kuning Merah Putih Pokoknya tuh lengkap banget Dengan berbagai ukuran Atau size Dan juga berbagai macam bentuk ya Seperti wadah makanan yang bunda lihat ini Ada ukurannya paling kecil Sampai paling besar Harganya mulai dari 10 ribuan aja Dan ini ada satu set Isi 4 piece Harganya 12 ribu Lucu banget Untuk jadi tempat Apa ya kayak sambel-sambelan gitu ya Bunda juga lagi lihat Beberapa botol minuman Untuk anak-anak Dibawa ke sekolah nanti Terus juga bunda lagi lihat nih Ada banyak banget Model gelas Bentuk gelas Warna-warni Apa namanya Dari gelasnya Terus juga disini Ada piring plastiknya Ini kayaknya piring plastik Warna baru ya Jadi warna pastel gitu Karena sebelumnya tuh Warna pastelnya tuh Ada biru Pink Putih gitu ya Tapi kali ini Ada satu set piring plastik gitu Yang tadi ukurannya kecil gitu Tapi warnanya lebih Soft Atau kayak lebih pastel gitu ya Selain itu juga ada banyak banget Wadah-wadah Atau kayak untuk Tempat Cuci buah Cuci sayur gitu Terus juga ini ada beberapa Model piring Untuk piring di Naiso ini Ada banyak bahan yang mulai dari plastik Sampai ada dari melamin Nah ini bunda lagi lihat Ada satu set tempat bumbu Warnanya putih Dan ada juga yang warnanya kuning Untuk beberapa peralatan dapur Khususnya yang ada di Naiso Apalagi yang warnanya putih Kadang bunda ngerasa kayak Suka pengen beli Tapi ada satu hal yang Kayak menurut bunda Minusnya gitu ya Karena di barangnya itu Atau di produknya itu Selalu ada tulisan Naisonya gitu Nah seperti ini Jadi ada tulisan Naisonya gitu Di dalamnya Dan seperti yang Tempat bumbu tadi Jadi di bagian Wadahnya tuh Ada tulisan Naisonya gitu ya Mams Nah disini bunda lagi lihat Ada beberapa storage Mulai dari Ukuran paling kecil Dan paling besar Dan ini ada Beberapa storage baru Dengan warna baru ya Jadi ada warna pastel gitu Ada warna mint Dan ada warna coklat Rencananya bunda juga Mau beli Sendok garpu gitu Yang ada tempatnya gini Yang bisa bunda bawa Untuk di tempat kerja Sebenarnya di tempat kerja Bunda yang lama tuh Bunda udah nyetok Mulai dari piring Mangkok Gelas Sendok Tempat minum Terus bahkan Sampai kipas angin gitu Tapi karena sekarang Bunda lagi pindah tugas Jadi beberapa peralatan makan Yang di tempat kerja lama tuh Bunda bawa sengaja Karena nanti bunda juga bakal balik lagi Ketempat kerja bunda yang lama Disini juga ada beberapa wadah Untuk tempat penyimpanan makanan Sayuran dan buah-buahan Gitu yang terbuat dari bahan plastik Terus ada banyak banget pilihan warnanya Tuh lihat lengkap banget ya mams Untuk harga pasti dong mams juga tau ya Untuk harga di Naiso ini Bener-bener harganya murah meriah Tapi kualitasnya jangan khawatir Bagus banget Walaupun terbuat dari bahan plastik ya Hampir semuanya gitu Yang terbuat dari bahan plastik Nah terus bunda Lihat ini ada botol minyak goreng Wah kayaknya ini produk baru nih Yang ada di Naiso Karena terakhir bunda datang kesini Ini belum ada Dan ini botol minyak yang Banyak banget dipakai Sama ibu rumah tangga ya Ini botol minyaknya estetik banget Cantik Terus bagian tutupnya Tinggal kayak di kunci gitu aja Tinggal di klek gitu Terbuat dari Apa namanya Dari kaca bagian bawahnya Kapasitasnya 500 ml Nah terus bunda Mau beli sendok garpu set Gini yang ada tempatnya Jadi bisa dibawa pergi Atau bisa dibawa kemana-mana gitu Tanpa harus Apa namanya Takut sendok garpunya kotor ya Selain ada piring warna pastel Ternyata disini juga Ada mangkok warnanya pastel Ukurannya kecil ini lucu banget Satu set ada 6 piece ya Nah sebelumnya tuh Warnanya ada biru, pink, putih Tapi Di warna baru sekarang tuh Warnanya lebih ke creamy Creamy gitu ya Ada coklat tadi ya Orange dan juga ada krem Sekarang bunda lagi keliling Ketempat ini ada mainan anak-anak Ada peralatan sekolah Tuh liat kakak Cila dan kakak Cinta Lagi sibuk Pilih kebutuhan Buat sekolahnya Dan tuh liat hasilnya Kebutuhan sekolah Untuk kakak Cila dan kakak Cinta Terus juga bunda Mau liat sandal-sandal Karena sandal di Naison ini bener-bener Menurut bunda kualitasnya bagus banget sih Mams Walaupun terbuat dari karet Terus tapi kayak enak aja gitu Dipakainya nyaman Apalagi untuk jadi sandal rumahan ya Ini warna ungunya lucu banget Harganya juga murah meriah Gak sampai 30 ribuan Tapi kayaknya ini gak cocok deh Yang warna ungu tadi Jadi bunda pilihnya warna kuning aja Disini juga ada beberapa alat kebersihan Lucu banget Harganya cuma 12 ribu aja Ini ada satu set Sapu dan pengkinya gitu Ini mini Ini bisa dipakai buat di mobil mungkin ya Terus juga ada nih kayak apa ya Alat untuk jadi tempat gantungan gitu Terus juga ada beberapa peralatan Untuk kebutuhan mandi Terus disini juga ada Apa namanya Aksesoris untuk anak perempuan Mulai dari kunciran Jepitan Bandana Dan lain-lain Ada suami bunda Yang lagi sibuk nemenin anak nomor 3 Seperti ya biasalah mams Anak laki-laki satu-satunya Dan apa ya Mainannya beda sendiri Kan kalau perempuan Udah ketahuan ya Anak mainannya tuh Palingan kalau gak boneka Barbie Atau yang berbau cewek gitu lah Karena anak laki-laki satu-satunya Jadi dimanapun Kemana pun Pasti mainannya tuh dicari Kalau gak mobilan Motoran Tembakan Robotan Dan itu harus banget beli Makanya Bunda udah harus siap deh Kalau bawa anak-anak Terutama anak nomor 3 Kalau pergi keluar rumah tuh Udah harus siap Pasti beliin mainan Dan ini dia hasil belanjaan Hari ini di Naiso Ini udah masing-masing keranjang ya Mulai dari keranjang Kakak Cila Kakak Cinta Abang Maher Dan keranjang bunda Wow Oke akhirnya sekarang bunda udah sampai di rumah Bunda langsung aja mau bongkar Belanjaan bunda Untuk belanjaan anak-anak Udah diambil masing-masing ya Ini bunda tinggal Misahin belanjaan bunda aja Disini bunda beli Ada botol minyak goreng Yang tadi bunda bilang Ukuran botol ini 500 ml Sudah sama tutupnya gitu Tutupnya sebenarnya warnanya creamy gitu ya Mams Bukan warna putih Terus bunda juga beli Ini ada beberapa toples Terbuat dari bahan plastik Rencananya toples ini Mau bunda pakai Untuk jadi tempat susu Susu formula Anak bunda nomor 3 ya Anak bunda nomor 3 Kan masih nyusu Dot Atau susu formula gitu ya Terus ini ada wadah besarnya Yang bunda pakai Untuk jadi tempat botol susunya Oh ya Untuk botol minyaknya Disini bunda juga Sudah dapat stiker oil gitu Dengan tulisan minyak Oil Terus juga minyak goreng Minyak kelapa Dan berbagai macam minyak gitu Jadi nanti tinggal bunda tempel aja deh Tuh lucu ya Disini bunda beli Ada 2 piece Sebelum dipakai Nanti semuanya Mau bunda cuci dulu ya Oh ya Sekalian bunda pamit Undur diri dulu Terima kasih Sudah nemenin Bunda Kali ini Dan sudah nonton video Bunda dari awal Sampai akhir Terima kasih banyak Yang sudah selalu support Dan menemani bunda selama ini Sampai ketemu lagi Di next video Bye Assalamualaikum